Raden Said Sukanto Cokrodiat Mojo di Jakarta, Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan formalnya pada tahun 1944 dan memulai karirnya sebagai polisi. Raden Said Sukanto Cokrodiat Mojo merupakan anak sulung dari enam bersaudara dari pasangan R. Marto Miharjo, seorang Pamung Praja yang berasal dari Ketangi Daleman, Purworejo, Jawa Tengah. Sukanto lahir di rumah uak dari ibunya yang menikah dengan R. Meling, perwira KNIL yang tinggal di Bogor. Pada tahun delapan, Marto Miharjo bekerja di Jasinga, Bogor, sebagai asisten wedana bersama keluarga kecilnya. Mereka tinggal di rumah keluarga R. Meling. Belum genap setahun usianya, Sukanto bersama orang tuanya meninggalkan Bogor dan pindah ke Balaraja, Serang, karena Marto Miharjo diangkat sebagai wedana di sana. Pada tahun 1910, wedana Marto Miharjo berpindah lagi ke tempat tugasnya yang baru ditangerang. Tumbuh kembang Sukanto diwarnai oleh kehidupan penuh disiplin yang diterapkan ayahnya. Jabatan ayahnya sebagai Pamung Praja, terutama wedana, memberikan pengaruh besar bagi kehidupan Sukanto karena ayahnya memiliki kewibawaan tersendiri di mata masyarakat setempat. Sukanto menikah dengan buah hajijah Lena Mokoginta, teman sekolah adik Sukanto di Mulo, yakni Sunarti. Lena Mokoginta, gadis manado dari Bola Angmongondo, menetap di Jakarta setelah orang tuanya dikucilkan Belanda dari daerahnya. Mereka menikah pada tanggal 21 April 1932. Kehidupannya sangat sederhana sehingga menjadi panutan bagi bawahannya. Pada tahun 1981, Raden Syed Sukanto Cokro di Atmojo menjadi komisaris jenderal polisi dan memegang jabatan ini hingga tahun 1986. Selama masa kepemimpinannya, ia memimpin pengembangan strategi dan program baru untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan efisiensi operasi kepolisian. Ia juga memainkan peran penting dalam mengatasi masalah keamanan dan stabilitas nasional selama masa itu. Raden Syed Sukanto Cokro di Atmojo dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kepolisian Indonesia. Selain itu, Raden Syed Sukanto Cokro di Atmojo juga dikenal sebagai pemimpin yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ia diakui sebagai salah satu pemimpin yang memiliki pengaruh besar dalam membangun dan memperkuat keamanan dan stabilitas nasional. Dengan prestasi-prestasi tersebut, Raden Syed Sukanto Cokro di Atmojo dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kepolisian Indonesia dan memiliki warisan yang sangat berharga bagi generasi sekarang dan masa depan. Setelah pensiun dari kepolisian, Raden Syed Sukanto Cokro di Atmojo terus memegang berbagai jabatan di sektor swasta dan organisasi dirlaba. Ia meninggal pada tanggal 8 Agustus tahun 2006 dan dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kepolisian Indonesia. Ia meninggal pada tanggal 8 Agustus tahun 2006 dan dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kepolisian Indonesia. Ia meninggal pada tanggal 8 Agustus tahun 2006 dan dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kepolisian Indonesia.